ya Allah ini enak banget guys asli ini enak banget ya kalau kita lihat itu emang wah sedak kali ya Allah sambal dia guys sambal nasi lemaknya tuh guys ya ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat selamat datang di Cak Mujib TV guys kali ini kita akan redaksi sebuah video requestan daripada kau kan sekalian yaitu resepi 36 tahun arwah ma habis 20 kilo setiap pagi oh my god kalau kita ke Malaysia pasti banyak istilahnya tempat-tempat yang membuat kita itu menjadi bahagia guys karena kenapa? disana tuh banyak makanan-makanan sedap katanya ya guys salah satunya ada salah satu channel di Malaysia yang famous juga yaitu Abang Azbar Badrul ini itu nge-posting ataupun nge-upload video ataupun membuat konten tentang jajanan tentang makanan-makanan yang ada di Malaysia khususnya guys ya makanan-makanan legend seperti itu pertama malam-makanan kita tengok bersama guys let's go ok ya Allah ini enak banget guys asli ini enak banget ya kalau kita lihat itu emang sedap kali ya Allah sambal dia guys sambal nasi lemaknya tu guys ya Allah habis ayam dah habis dah oh iya ke yang ni ni ini kan masing kan masing boleh nak nak satu nasi lemak wih pelihnya besar selalu berapa kilo masak nasi 15 15 kilo eh memang 3 lauk ni je jua oh banyak lauk 1 ahad lah 1 ahad lagi banyak lauk oh 1 ahad lagi banyak macam hari jumat ni selalu berapa lauk 2 ahad ada 4 lauk kalau mata ada nak-nak Allah habis habis tu yang kata main lambat lagi-lagi kan bilir tu tak nampak kan bilirnya ok tu apa daging apa daging asak-kicap daging asak-kicap ni kat batu kurau je ada oh batu kurau je ada kat perempuan ada betul tu ramai orang nak makan tu kan buat je 4-5 buat banyak-banyak cari bagi dia orang makan free boleh boleh tolong apa bang ok semua lauk juga ni ikan masing kan ni ikan masing buka kedai hari-hari ke buka kedai hari-hari kecuali hari Rabu dan Khamis Rabu dan Khamis je tak ada apa lauk yang selalu ada baru-baru pulau kerang lepas tu apa tu sambal geli sambal geli macam hari ni air jumat ni selalu lauk apa je buku kalau air jumat air kemasin lauk sebal bilis pun ok tiga lauk ni yang wajib adik ayam lebih sedikit oh ada juga kuih-kuih buka ada pukul apa buka pukul 7 sampai pukul 12 sampai pukul 12 tapi pukul 11 tu jenis tu padang dah kurang dah wah guys kenapa kata ni minyak dua inggit je dua inggit je ui murah nasi lemak apa apa nasi lemak lauk ayam dua inggit setengah kalau campur tambah seringgit tambah seringgit je kalau ikan nasi lemak biasa je apa-apa selamat biasa ikan bilis seringgit setengah ini biasa ini orang buruk luar pun sambal haa sambal bilis haa buruk sambal bilis tapi kita orang cuba tak ada ikan bilis rangung haa dah ada siap dalam sambal kan tiga lauk tadi tu limgit limgit huu ambil-ambil makan jebut-jebut resepi ni mana belajuannya belajuan sendiri ke belajuan dengan mak dulu ke belajuan dengan arwah dulu mak arwah mak mak dulu pun juin nasi lemak juga sini kat minit orang kan semua sini dulu sini tempat dia haa saya dengan Nadangro lagi sebelum sini ok ni memang turun-temurun lah dulu asal meniaga nasi lemak berapa inggit mula-mula dulu dulu lima pupang lima pupang sekarang baru sengit sengah lah biasa sekarang ikan bilis ya dia harga yang tak tetap dah tetap lah pakai harga je dah ya Allah tetap semua ni aku mula pupang lah mula pupang lah cini sehari selalu berapa kilo beres pakai lebih kurang 20 kilo 15 10 hingga 15 kilo ramai tu ramai lah haa nasi dia wangi betul eh kan ada aroma santan kan dengan pandan siapa je makan tu saya bayar tau jangan ambil duit belanja hari jumat dia tarik 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 assalamualaikum kita berada di warung ka'mah titik kasai yang dah berusia 36 tahun memang legend bro ini rupa kejadian dia nasi lemak yang ada dua jenis lauk ni sekali sambal yang ada ikan bilis harga dia RM5.50 dekat Ipoh confirm tak jumpa kat KL memang lagi tak jumpa lah tapi kalau korang tengok harga dia lauk ni jatuh RM2 nasi lemak macam ni RM1.50 lagi satu ini tak cukup condiment timun takde telur takde semua lauk dia banyak dah habis jadi sini bisin sikit dalam warung orang-orang kampung kita nak cuba dia punya nasi dulu nasi dia bismillah oh wangi ada aroma bau santan fresh bagi kameraman bau oh wangi ini tangan-tangan orang dulu nasi lemak bismillah ini bau real sambal ikan bilis ada ikan bilis kan biasa ikan bilis tu dia orang goreng dia asingkan dengan sambal ini dalam sambal tu ada ikan bilis jadi kerasa jadi rupa dia bismillah tapi betul nasi lemak kalau dah 36 tahun tak perlu nak ulas panjang pun kita datang kita layan kita makan ini daging masak hitam adakah lauk yang basic ada 3 jenis lauk sambal ikan bilis sambal tumis ikan masin dan daging masak hitam wajib ada bismillah assalamualaikum kakak kakak beli mas ke saya di kedai samurai saya di kedai mas harga mas terburah di Ipoh berak ya free angel ringgis wajib cantik guys 20 tahun ya Allah memang sultan betul lah banyak free gift oh my god murahnya let's go terbaik 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 betul 36 tahun punya air tangan susah nak jumpa yang tak sedap rasa dia punya rempah-rempah dalam daging masak hitam dia macam daging masak hitam kita bagi kenduri macam tu rasa dia bismillah jadi teruk tergabungkan sambal satu dia punya nasi tu wangi betul bismillah daging pula lembut daging bersama dengan sambal bismillah kita order juga sambal tumis ikan masin wah ni rupa dapat banyak juga dapat seketul dua ketul tiga ketul yang besar tengok kalau kampung-kampung ni dia antara menu wajib adalah sambal tumis ikan masin ini ikan masin dia boleh cuba nak kena dengan nasi bismillah ya Allah dia punya ikan masin tu rasa masin tu tak kuat bila kita kunyah boleh makan macam ni saja tengok rasa masin tu lelat-elat mesti akak ni dia rendam dulu ikan masin tu bila dia rendam dia akan hilang rasa masin yang terlampau kuat tu tapi sedap lah kalau aromak saya dulu masak sambil tumis ikan masin dia akan rendam ikan masin tu keluarkan air-air garam tu bila kita makan dia tak terlampau masin ok bismillah bye ikan masin ni kita boleh buat macam makan ikan goreng bismillah boleh layan jarang-jarang ni saya dapat makan habis ni ni saya makan habis sebab rasa sambal tumis dia tak masin tak pedas memang boleh layan yang satu sebab tengok tu tepi kedai ni kita dapat rasa suasana kampung bismillah yelah layan bro 36 tahun makan-makan sudah-sudah dah habis kita tinggalkan satu ikan masin ni supaya kita nak makan dengan bihun dia ada juga mie dia ada juga bihun ni rupa kejadian bihun goreng bihun goreng ni harga dia 2 ringgit ada sambal ikan bilek sekali rasa bihun dia sebelum campur dengan sambal nampak macam bihun goreng biasa tapi kadang-kadang rasa dia mesti lain daripada yang lain kita cuba oh dia sama macam bihun goreng biasa tak ada yang lain kita cuba makan dengan sambal betul tak jarang kita jumpa sambal yang ada ikan bilek dalam dia betul tak biasa kita jumpa sambal ikan bilek tu asing bismillah hmm dia makan dengan ikan bilek ngam kita nak cuba makan dengan ikan masin suapan yang terakhir bismillah hmm jadi teruk saya suka nasi lemak dia pertama wangi kedua harga dia murah kemudian makan dalam suasana dan keadaan kampung dapat angin sepoi-sepoi bahasa dan tangan orang lama 36 tahun dan kita lambat sikit kalau kita awal sikit mungkin ada telur ada laut yang lain tapi walaupun ada air akhir rasa dia tak mengecewakan datang nasi lemak Kak Mah titi kasai nanti kita letak location dekat pin komen korang tekan terus sampai kat sini sebelum kita nak tutup kita nak cuba teh tarik dia teh tarik oh rasa dia light-light tak manis sangat lepas tu kau kita jumpa di next video Assalamualaikum Waalaikumsalam bagi tu pun habiskan juga sahaja orang makan lagi oh Kak Mah balik dulu eh terima kasih salam ikhlo oke dan selesai videonya dari telur tadi ya guys yang asli bikin ngiler karena ini tangan-tangan orang lama guys 36 tahun jualan guys belajar daripada arwah ma ya dan habis 20 kilo ya hari guys my god itu sangat banyak sekali berarti itu peminatnya sangat banyak sekali guys ya terutama buat orang-orang kampung kat sana guys ya lokasi dia adalah kampung titikasai typing pika guys terbaik memang guys ya pengen saya ke situ ya guys ya pengen banget ya Allah oke itu saja video kali ini terima kasih lihat di tengok video ini sampai selesai apabila ada silahkan kamu dimaafkan saya Bapinok Lutri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!